Ya, puncak pekan suci bagi umat Kristiani ditandai dengan perayaan Paskah. Dan untuk mengetahui informasi perayaan Paskah sudah bergabung bersama kami, koresponden CNN Indonesia ada Roni Satria yang berada di Gereja Katedral Jakarta dan Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia yang berada di Gereja Kristus Raja Surabaya. Kita akan ke Roni dulu di Jakarta. Roni, bagaimana jalannya Misa dan juga perayaan Paskah di Katedral hari ini? Ya, Rizky, kalau kita lihat pada hari ini, Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 kali Misa Paskah sebagai puncak perayaan pekan suci 2023. Tadi sudah dimulai pada pukul 06 waktu Indonesia Barat, kemudian Misa Paskah Pontifikal yang dipimpin langsung oleh Ustup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Sultario pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tengah berlangsung yang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Misa untuk keluarga. Dan kalau kita lihat dengan Misa untuk keluarga ini, tentunya mereka yang membawa putra-putri mereka untuk ikut beribadah Misa Paskah ini bisa membawa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan berlangsung sekitar 1 jam ke depan. Nah, nanti yang terakhir menjadi puncaknya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Misa Paskah di Gereja Katedral kali ini. Namun yang menarik kalau perlu kita lihat dalam biasanya di Gereja Katedral ini Rizky, tidak hanya pada perasaan pelaksanaan Natal, tetapi juga pada pelaksanaan Paskah, selalu dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan pelestarian budaya, kemudian perbaur dengan Nusantara dan lain sebagainya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Gereja Katedral sendiri dari pihak humas mengatakan bahwa ingin mengangkat hal-hal yang terkait dengan budaya Indonesia ini bagaimana meningkatkan kecintaan dan melestarikan budaya Indonesia lewat bagaimana para jemaat ini nantinya diminta juga untuk melestarikannya dalam hidupan sehari-hari. Namun di luar dari bagaimana kita berbicara mengenai ornamen-ornamen sebagai penghias dalam pelaksanaan Paskah itu sendiri di hari ini, tadi kalau sempat dalam konferensi pers, Ignatius Kardinal Soehario, satu Ustup Agung Jakarta tadi sempat memberikan statement dan juga kalau kita lihat bagaimana ceramahnya dalam pelaksanaan Misa Paskah Pontifikal yang digelar pada pukul 8.30 waktu Misa Parah tadi, ada pesan yang ingin dia berikan kepada para jemaat katolik yang melaksanakan Misa Paskah Pontifikal, di mana kalau kita lihat dengan tema kebersamaan ataupun kesejahteraan, bahwa partisipasi kesejahteraan untuk mewujudkan yang kesejahteraan bersama ini dikaitkan dengan bagaimana para gereja ini diminta untuk mengajak umatnya untuk lebih proaktif lagi menjadi atau melaksanakan Paskah ini bukan sebagai sebuah perayaan semata, tetapi juga menjadi manusia-manusia Paskah. Maksudnya adalah ketika tidak hanya kita tahu dalam kondisi yang saat ini, akhir-akhir tadi juga kardinal mengatakan terkait dengan bagaimana kondisi perpolitikan dan juga bagaimana kondisi sosial di Indonesia terkait dengan dua isu besar, jadi ia mengatakan dua terminologi, ada kata mafia, ada kata flexing. Ia mengatakan bahwa mafia perpajakan, mafia peradilan dan lain sebagainya, ini yang merupakan hal-hal yang merusak kesejahteraan itu sendiri. Dan nilai ini yang ingin ia berikan kepada para jemaat untuk memahami lebih dalam bagaimana makna Paskah sehingga bisa menjadikan upaya untuk melawan hal-hal yang terkait dengan mafia dan juga flexing yang saat ini tengah marah terjadi. Pesan-pesannya mungkin dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kondisi kekinian, tetapi apa yang terkait dengan kondisi masa kini, tetapi apa yang ingin disampaikan dalam ceramah tadi juga sebenarnya adalah untuk mengajak kesejahteraan tadi dibentuk dengan sebuah bagaimana persisipasi aktif untuk mewujudkan hal-hal yang bisa dilaksanakan secara bersama bagi umat gereja dalam merayakan Paskah pada tahun 2023 ini. Rizky. Baik, dari Jakarta berikutnya kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Miftah di sana. Selamat siang. Miftah, bagaimana jalannya Misa dan juga perayaan Paskah di gereja tempat Anda melaporkan? Ya Rizky, saya tepatnya berada di gereja Kristus Raja di wilayah Rejirin Sudirman dan suasana sejak pagi tadi cukup berbeda dengan dibandingkan 3 tahun selama masa pandemi saya melakukan peliputan di beberapa gereja karena adanya pembatasan. Namun tahun ini ada banyak sekali pelonggaran, terutama juga instruksi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa seluruh kegiatan peribadatan tidak perlu ada pembatasan sehingga ini kemudian dibaca oleh pengelola paroki gereja tempat saya melaporkan ini untuk membebaskan seluruh jemaat mereka yang biasanya dibagi antara Misa online dan Misa tatap muka sehingga tahun ini semuanya digelar dengan Misa tatap muka dan sejak pagi tadi jemaat sudah memadati gereja Kristus Raja bahkan mereka satu jam sebelum Misa digelar pukul 7, pukul 9 dan sekarang pukul 11 dan nanti disambung dengan Misa terakhir pukul 18 waktu Indonesia Barat mereka datang satu jam sebelumnya sehingga mereka berharap bisa mendapatkan tempat duduk karena banyaknya jemaat yang datang karena mereka mengetahui bahwa tidak ada lagi pembatasan dan mereka berusaha untuk mendapatkan tempat duduk terbaik terutama di wilayah depan untuk siang ini pukul 11 tadi dimulai Misa khusus anak-anak ini tahun ini pertama kali digelar tatap muka karena tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi Misa khusus anak-anak digelar secara online dan karena ada pelonggaran pembatasan masa pandemi ini kemudian dilakukan Misa untuk anak-anak dengan cara tatap muka riski dan ini disambut antusias oleh keluarga, orang tua sehingga mereka mengajak anak-anak mereka untuk ikut dalam Misa ini karena ini tahun pertama di masa pandemi mereka bisa bertatap muka langsung dengan para romo, kemudian dengan kawan seiman mereka sehingga menurut orang tua mereka ini menjadi suasana yang berbeda dan ini membuat keimanan mereka semakin kuat bukan hanya soal faktor keamanan atau faktor kenyamanan dan kesehatan mereka meskipun ada pelonggaran, ada kuota yang maksimal 100% dibolehkan umat untuk datang ke gereja ini namun mereka tetap menggunakan masker, hampir semua jemaat yang saya lihat menggunakan masker menurut mereka meskipun tidak ada larangan untuk tidak menggunakan masker tapi mereka mengatakan bahwa mereka tetap peduli dengan kesehatan mereka sehingga mereka tetap menggunakan masker untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang jelas bukan hanya faktor kesehatan tapi juga faktor keamanan riski di beberapa gereja tempat saya melaporkan hari ini keamanan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan baik kepolisian maupun juga Polri, TNI Polri dan juga dari Pempot Surabaya sama sekali tidak menunjukkan ada pengamanan yang berlebihan mereka hanya sekedar berkeliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memastikan bahwa seluruh prosesi peribadatan bisa berjalan dengan lancar sehingga praktis baik faktor keamanan maupun juga kesehatan berjalan dengan baik tanpa perlu ada hal yang membuat mereka takut untuk datang ke gereja baik dari sisi pandemi COVID-19 maupun juga ancaman keamanan yang jelas semua hal yang saya rasakan dan jemaat rasakan di sini sangat berbeda dengan di kondisi beberapa tahun belakangan secara umum pekan suci tahun ini semuanya berjalan dengan baik riski bahkan seremonial-seremonial ataupun peragaan-peragaan atau visualisasi baik ketika Minggu Palma pada Minggu yang lalu dan puncaknya hari ini adalah Pasca atau kebangkitan di Salmasi semuanya digelar dengan sangat baik dan hal-hal yang pada tahun-tahun belakangan tidak dilakukan tahun ini dilakukan misalnya ketika Minggu Palma mereka mengadakan perarakan kemudian juga ada jalan salib juga diadakan pada tahun-tahun sebelumnya tidak diadakan dan tahun ini diadakan bagi jemaat Kristiani atau utama Katolik di Surabaya ini menjadi momen baik bagi mereka sehingga mereka berharap di tahun-tahun ke depan mereka bisa beribadah dengan normal dan kondisi pandemi COVID-19 bisa segera dicabut dan ini bisa membuat mereka beribadah seperti sedia kalah bahkan sebelum pandemi gereja-gereja dipenuhi dan ini membuat mereka mengaku bahwa keimanan mereka lebih kuat, lebih terpupuk dengan baik ketika mereka bisa bertatap langsung dengan Romo, bertatap langsung dengan para pendeta, bertatap langsung dengan para sahabat mereka dan kawan-kawan seiman mereka di gereja ini menjadi momentum baik Rizky karena mereka berharap bahwa momentum Pasca ini bisa menjadi pemulihan bagi masyarakat Indonesia dan dunia bahkan untuk mereka bisa sembuh dari segala penyakit bahkan pandemi bisa berjalan sehingga mereka bisa beribadah seperti normal sedia kalah bahkan sebelum pandemi ya baik tentu kita berharap agar perayaan Minggu Pasca tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan juga nyaman dan tentunya memberikan kedamaian bagi kita semua baik Miltah Farid, terima kasih atas laporan Anda sebelumnya juga ada Roni Satria dari Jakarta terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas